Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, pada selasa 18 Mei 2021. Surat itu dikirim di tengah semakin panasnya situasi perang antara Palestina dan Israel di jalur Gaza. Dalam surat itu, Haniyeh meminta Presiden Jokowi untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak internasional agar serangan Israel ke Palestina segera berhenti. Dalam surat tersebut, Haniyeh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meningkatnya kekerasan Israel di Palestina. Bagaimana Israel telah melakukan banyak aksi terorisme, agresi, dan pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan laki-laki di Palestina dengan mengepung Gaza lebih dari 15 tahun. Dikutip tribunews.com dari Anadolu Agency, pimpinan Hamas ini mendorong di akhirnya kekerasan pendudukan Israel di Yerusalem. Haniyeh menyoroti ancaman penggusuran warga Palestina di Syihjarah, diskriminasi rasial, hingga yudaisasi. Melalui surat itu pula, ia berharap Indonesia mampu menyatukan dukungan internasional untuk meminta Israel mundur dari Al-Aqsa. Dengan adanya dukungan itu, dapat membuat rakyat Palestina bebas beribadah di masjid tersebut. Diketahui, ini bukan kali pertama pemimpin Hamas itu menyurati Presiden Jokowi. Sebelumnya, Haniyeh juga menulis surat untuk Jokowi pada 10 Mei 2021. Saat itu, ia meminta dukungan dan menyuruhkan umat Islam untuk berdiri bersama melawan serangan Israel terhadap jemaah di kompleks Masjid Al-Aqsa di akhir bulan suci Ramadan. Sebagai informasi, hingga Rabu 19 Mei 2021, jet tempur Israel terus menghantam jalur Gaza. Berdasarkan laporan Al-Jazeera pada Rabu, dilaporkan sebanyak 219 orang termasuk 63 anak-anak Palestina meninggal dunia dan sekira 1.500 warga Palestina menderita luka-luka sejak awal penyerangan Israel pada 10 Mei 2021. Di sisi lain, dilaporkan pula sebanyak 12 warga Israel tewas termasuk 2 anak dan 300 orang terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!